Oke Pak Ed, di dalam kajian kantor staf residen Nah apa saja nih kira-kira penyebab amruknya ekonomi 60 negara yang disebut Pak Presiden pekan ini? Ya kalau mengacu kepada yang sumber DMF ya Itu penyebabnya yang tadi saya sudah sebut sedikit ya Yaitu masalah krisis utang Nah krisis utang diperburuk oleh Covid Jadi ini ada dua kondisi yang saling terkait ya Yang pertama mereka memang hutangnya jauh lebih besar dibandingkan kemampuan negara itu membayar Nah kemudian situasinya semakin memburuk ketika ada Covid Nah sehingga sampai kemudian diberi gambaran ya Bahwa di negara-negara tersebut itu ada 100 juta orang yang kemudian jatuh ke dalam yang disebut sebagai kemiskinan ekstrim Jadi kalau penyebabnya ya tadi itu ya ada masalah hutang dan Covid yang semakin memburuk situasi Dan saya kira situasi itu masih relevan ya sampai sekarang ya Meskipun Covid sudah jauh lebih terkendali di negara kita Tetapi disrupsi atau perubahan di tingkat global kan masih terus terjadi ya Kita tahu ada bahkan diperparah oleh tensi geopolitik ya Ukraina, Rusia yang dampaknya kemana-mana ya Jadi saya kira tiga hal itu ya Jadi hutang, kemudian Covid-19 dan juga tensi geopolitik Medcom.id, a part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!